Pak Indra izin Pak, Bapak ngejin banding Pak dari sidang etik Pak Terima kasih Pak Rekaman video itu baru salah Karena disitu sudah terlihat bahwa ternyata mereka menutupi atau menghalang-halangi Tapi semua yang terjadi selama ini kan peristiwa berdasarkan ceritanya Sambol Yang dikonfirmasikan mereka dengan saksi Buat Maru Dengan saksi-saksi yang lain, siapa-siapa itu tadi saya lupa namanya Dan malam ini sudah jam 11 perasaan Buat Maru Kita sama-sama berlaku Mungkin cukup itu aja Jadi gak ada hal yang menarik Ada hal yang menarik disini adalah Dari baik HK maupun AM dan Infan Tidak pernah menghalangi penyidikan Penyidik di Jawa Selatan menaik di Karawas-Karawas itu juga menyatakan Mereka justru membantu penumpulan CCTV Dan sampai dengan keistiwa di tanggal 9 Dan setelah itu CCTV diambil dan ada perintah keberusahaan Itu adalah keistiwa setelah pembuatan itu Barang putih berada di tanggal penyidik Nantinya tanggung jawabnya itu ada penyidik Bukan lagi di pihak mereka Dan itu juga berikan perintah dari HK atau AN Tapi perintah langsung dari Sambung kepada anggap Mungkin tadi adanya penegasan dari saksi yang terakhir Di Faizal Samuel untuk meluruskan mungkin berita-berita yang Ada simpang siur lah di media Bahwa keberangkatan terdakwa Hendra Kurniawan itu ada di tanggal 11 Juli 2013 untuk ke Jambi dengan tugas dari FS untuk menjelaskan kepada keluarga kronologi yang sebenar seperti apa, versi Sambo, gitu. Sedangkan diketahui juga bahwa jenazah Almarhum Riga Dirje itu telah diantar ke Jambi itu pada tanggal 9 Juli 2022, di mana itu adalah dua hari sebelum keberangkatan Hendra Kurniawan. Dan juga dijelaskan oleh Rifai Zal Samuel yang berangkat bareng bersama Haka, Agus, dan sebagainya, bahwa di sana tidak ada peristiwa yang mungkin ramai di media sosial itu bahwa Hendra Kurniawan ini melakukan penghalangan terhadap petima tersebut. Mungkin dari sidang tadi ya, sudah firm lah, sudah kita dapat fakta hukum, dapat fakta persidangan bahwa peristiwa itu tidak ada. Yang cukup menarik. jenazah sudah dimakamkan, bagaimana mungkin orang-orang yang berada di jenazah dia datang, jenazah sudah dimakamkan dia saja sudah dalam liang lahat, sudah dikubur bagaimana mungkin ditambah lagi, ditegaskan yang seakan-akan kurangkan, arogan pakai sepatu, masuk ke rumah sudah dijelaskan, bahkan mau lepon atau coba sepatu, tidak usah mereka malah bersilakan masuk, jadi ya supaya publik menjadi terang, sudah dikirim sedikit seolah-olah mereka-mereka dikubur melakukan persamaan atau seorang jasnis, ternyata tidak tapi saya dengar mereka banding selamat menikmati selamat menikmati